Hai polemik batubara nih dak aduh habis-habis nyunil ada 14 tambang baru nih di Provinsi Jambi nih membuat peningkatan polume kendaraan batubara di Provinsi Jambi sehingga dalam tiga hari terakhir kemacetan tidak terelakkan nih di sepanjang jalan lintas di Jambi Aduh kita serahkan baylah lur ke pemerintah kayak mana baiknya ini sudah sudah dikasih jam operasional masih baik beroperasi di jam yang sudah ditentukan Aduh 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 pening balaku kayak mana pantauan kita tengok di pantauan banjek di lantas Pol Dacambi Kombes Pol Davi mengatakan adanya sejumlah perusahaan tambang batubara yang beroperasi diperkirakan menimbulkan peningkatan volume truk batubara yang melintas hal ini menjadi salah satu faktor penyebab kemacetan selain jalan rusak dan truk yang melebihi muatan hingga mengalami patah as beberapa lokasi tambang yang baru diketahui beroperasi di kawasan Batanghari Tebo dan juga Tempino akibat penambahan tambang batubara ini kenaikan jumlah angkutan batubara terjadi sepuluh hingga dua puluh persen pembangunan jalur khusus truk angkutan batubara menjadi solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan kemacetan dan kecelakaan yang melibatkan truk batubara akibat hal kemacetan batubara ini masyarakat terpaksa menanggung resiko di jalan sehingga dijelaskan Kombes Davi lima pilar stakeholder harus bergerak dalam mengatasi permasalahan ini lima pilar yang dimaksud yakni badan pembangunan jalan nasional dinas perhubungan dinas PUPR polri dan dinas kesehatan masih ada beberapa lokasi tambang baru seperti di wilayah apa namanya kotoboyo kemudian kotoba di Batanghari kotoboyo Batanghari itu ada beberapa lokasi tiga perusahaan tambang baru mungkin untuk data ini bisa lebih nanti ke SDM provinsi ya mungkin dari DJ Minerba barangkali bisa lebih menjelaskan masalah ini ya karena memang ada kenaikan angkutan batubara sekitar 10-20% lah daripada situasi yang biasanya dia beroperasi Dimas Anjaya Cek TV melaporkan ARD oh 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 you oh oh oh